Dahulu kala, kucing Tuxedo dipercaya sebagai sesembah oleh bangsa Mesir kuno. Kalau selama ini kalian kenalnya dengan kucing oren, putih atau hitam polos saja, yuk kita kenalan dengan jenis kucing Tuxedo. Nah, apa itu Tuxedo? Yaps, kucing Tuxedo adalah kucing yang memiliki warna layaknya sedang pakai Tuxedo. Mereka punya warna hitam dan putih. Sebenarnya, enggak semua yang berwarna hitam dan putih adalah kucing jenis Tuxedo loh guys. Namun, kucing Tuxedo lebih memiliki bulu hitam di bagian atas dan bulu putih di bagian bawah. Dari kebanyakan orang, lebih memilih kucing dengan perpaduan warna hitam putih daripada kucing berwarna hitam polos atau putih saja. Kucing berwarna putih polos cenderung mudah terlihat kotor, sedangkan kucing berwarna hitam di seluruh badannya dianggap menakutkan, pembawa sial, atau bahkan jelmaan setan. Karena itulah orang lebih memilih memelihara kucing dua warna ini. Kucing Tuxedo bukanlah kucing ras. Namun, nama tersebut murni karena ciri khas dua warna pada bulunya. Karena itu, kucing berbulu hitam putih dapat ditemukan hampir di semua kucing ras seperti Ras Angora, British Sotire, American Sotire, Scottish Folk, atau Maine Coon. Bulunya bisa panjang, pendek, atau halus. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang kucing Tuxedo ini. Berikut ini adalah mitos dan sekaligus fakta-fakta menarik tentang kucing Tuxedo yang harus kalian ketahui. Sama seperti mitos tentang kucing hitam yang sering dianggap sebagai kucing pembawa sial, atau kucing berkekuatan spiritual. Mitos tentang kucing hitam putih pun berkembang di masyarakat. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kucing Tuxedo pembawa keberuntungan Sebagian orang meyakini bahwa kucing hitam putih merupakan salah satu hewan pembawa rezeki. Warna hitam pada bulu kucing dianggap memiliki arti memberi perlindungan. Sedangkan warna putih adalah simbol kebaikan. Jika digabungkan, kedua warna ini memiliki makna positif sehingga sering dikaitkan sebagai kucing pembawa hoki. Jika kucing belang hitam putih tiba-tiba melintas di depan kita, maka keberuntungan yang tak disangka-sangka akan segera datang. Fakta selanjutnya, kucing Tuxedo memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Di antara banyaknya jenis kucing lain di dunia, kucing Tuxedo dianggap kucing yang paling jenius loh guys. Bahkan, kucing ini dikatakan 200% lebih pintar daripada kucing lain. Mereka pun sangat mudah untuk dilatih. Padahal, kucing belang ini sebenarnya hanyalah kucing hitam biasa yang mempunyai corak warna putih di beberapa bagian badannya. Jika mereka lebih aktif dan pintar, hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesehatan yang kebetulan lebih prima dan bagaimana pemiliknya merawat dan memperlakukan kucing tersebut. Anggapan bahwa kucing Tuxedo memiliki tingkat intelijensi lebih tinggi daripada kucing warna lain. Bisa dipastikan, itu hanya sebuah mitos belaka. Pasalnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat membuktikan hal seperti itu. Sebab, warna bulu tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kecerdasan kucing. Mitos dari kucing Tuxedo memiliki kekuatan magis, benarkah demikian? Kepercayaan ini timbul bukan tanpa alasan loh guys. Dahulu kala, kucing Tuxedo dipercaya sebagai sesembah oleh bangsa Mesir kuno karena dianggap sebagai dewa. Bahkan para bangsawan pada masa itu memperlakukan kucing layaknya dewi. Mereka diberi makanan enak dan dipakaikan perhiasan mahal. Ketika mati pun, kucing peliharaan mereka dijadikan mumi. Walaupun sekarang sudah tidak ada yang melakukan hal tersebut, kucing tetap dianggap sebagai hewan sakral di Mesir seperti sapi bagi masyarakat Bali. Daripada memikirkan mitos kucing belang hitam putih yang belum jelas kebenarannya. Sebaiknya, kita beralih pada fakta-fakta menarik tentang kucing Tuxedo berikut ini. Penyebab pola Tuxedo adalah genetika seperti kucing belang lainnya. Warna alami bulu hitam putih pada kucing Tuxedo adalah murni karena faktor genetika. Perpaduan dua warna ini disebabkan karena lambatnya sel pigment mencapai semua bagian embryo kucing. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa sel progmen bergerak dan berlipat ganda saat proses perkembangan embryo secara acak. Maka yang dihasilkan adalah warna bulunya hitam dan putih yang disebut kebanyakan orang dengan sebutan kucing Tuxedo. Nah, itulah beberapa fakta dan mitos dari kucing Tuxedo. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton